Kita semua pastinya ingin menjalani Ramadan dengan tenang, dengan nyaman. Kita gak ingin urusan kantor kita justru numpuk di Ramadan. Kita ingin dapat suasana yang syahdu. Oleh karena itu hadirin sekalian, berbanyak istighfar kepada Allah SWT di hari-hari ini. Karena Allah berfirman dalam surat Hud, ayat 3. Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, dan bertobatlah kepadanya. Niscaya, apa yang Allah akan kasih? Allah akan memberikan kenikmatan yang baik dan hidup yang nyaman buat kalian. Jadi kalau kita istighfar di hari-hari ini hadirin, Allah akan buat kehidupan kita di Ramadan itu nyaman. Kondusif buat ibadah. Betapa banyak orang udah semangat ibadah, ternyata kehidupannya gak kondusif. Mertua ngerong-rong lah. Atau mungkin orang tuanya ikut campur. Atau mungkin urusan kerjaan. Ditugaskan sama bos. Terus cuti udah habis pula. Berbanyak istighfar biar itu kita gak alamin. Allah akan anugerahkan kehidupan, kenikmatan yang nyaman buat kalian. Dan ala keindahnya jika itu terjadi di bulan suci Ramadan. Bukankah di saat Ramadan kita ingin berada di puncak kesehatan kita. Dan di puncak kekuatan kita. Kita gak ingin di hari kedua drop. Di hari ke-21 opname. Maka solusinya perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar. Allah berfirman dalam surat Hud. Ayat 52. Ya wa ya qawmi istagfiru rabbakum thumma tubu ilayh. Wahai kaum dan wahai kaumku. Beristighfarlah kepada Allah. Dan bertobatlah kepadanya. Apa yang akan terjadi kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah? Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yazidikum kuwatan ila kuwatikum. Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Hujan yang berkah, yang deras. Wa yazidikum kuwatan ila kuwatikum. Dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian. Allah tambahin itu. Stamina kita ditambahin sama Allah. Harusnya gak sanggup kita. Kalau malamnya udah laylatul qadar. Biasanya kalau di luar Ramadan Ustaz. Kalau saya begadang tuh pasti siangnya drop udah. Tapi kalau Allah tambah tuh kekuatan. Enggak drop hadirin. Enggak drop. Kalau kasih kekuatan tuh. Biar kita gak drop. Biar kita gak sakit. Istighfar kepada Allah. Dan taubat kepada Allah. Ini waktunya taubat. Dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang masuk Ramadan lemes. Tidur. Lalu nonton. Lalu berendam. Di bathtub. Begitu. Iya. Udah. Enggak kuat udah. Karena gak banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bikin kita lemes ini kan dosa. Salah satunya. Dosa kan kalau udah numpuh kan pegel juga. Antum jalan gak ada beban nih. Sama antum bawa ransel. 40 kilo. Kira-kira sama gak kekuatannya. Beda. Dan itu kan yang Allah sampaikan dalam surat apa? Alin syirah. Alam nasyrah. Lakasadarak. Terus ayat berikutnya apa? Wawada'na anka wizrak. Dan kita sudah singkirkan tuh. Dosa atau kesalahan anda. Terus ayat berikutnya apa? Ayat yang ketiga. Alladhi anqadadahrak. Itu yang dipundak anda tuh. Itu dosa tuh. Empel pundak anda. Bungkuk aja tuh jalannya gitu. Disingkirkan sama Allah. Enak. Sehat. Yang bikin kita lama. Baca satu jus gak hatam-hatam. Hari pertama gak dapet satu jus. Hari kedua gak dapet. Hari ketiga gak dapet. Hari keempat gak dapet. Akhirnya hopeless. Hari kelima suruh Syed Sudes yang baca. Suruh Syed Musyari Roshed yang baca. Diputerin aja tuh merotal. Bagus. Tapi anda baca. Ini ilmu udah mateng. Kita lupa istighfar. Lemes. Banyak doa sama Allah. Tawbat kepada Allah. Wujahrul wa'ala. Tawbat. 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 Terima kasih.